Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel youtube Adri Ang Kali ini saya ingin membagikan tentang tips Bagaimana caranya teman-teman ini Sesama pengusaha seperti saya Agar tidak mudah terjerat oleh pinjaman bank Atau pihak pembiayaan lainnya Bagaimana caranya setelah yang satu ini ya Intro Nah yang pertama ini kita ambil dari sudut padang pengusaha dulu ya Jadi anggap aja kita mau buka usaha Terus kita bingung mau usaha tapi modalnya gak ada Nah biasanya kayak gitu kan Jadi kita mau buka usaha tapi Modalnya dari mana gitu yang dibingungin Nah jadi untuk teman-teman yang baru mau buka usaha Terus kebingungan modalnya dari mana Gini aja Teman-teman pasti punya Ini ya Entah teman kerja Atau teman atau tetangga Di sekitar lingkungan sehari-hari kita Aktifitas itu pasti Mereka punya satu Minat yang sama ya Contoh misalkan Misalkan kita Ibu rumah tangga Terus Kita biasanya selalu berkomunikasi Sama anak kita dari pagi sampai siang Dan sore itu biasanya Misalkan ibu-ibu itu berkumpul di Halaman rumah ya Untuk ngobrol atau sharing tentang masakan Tentang yang lainnya Nah disitu bisa aja teman-teman Apa namanya Cari supplier untuk misalkan Senangnya minatnya Ibu-ibu di sekitar rumah itu tentang masak Kita bisa menjual produk-produk Untuk alat-alat masak Atau kita Sayur-sayurnya kita jual Itu juga bisa Itu menghindari apa Karena gini ya Kebanyakan Para pengusaha pemula ini ya Misalkan mau buka usaha Bakso Misalkan Ibu-ibu tapi tiba-tiba pengennya buka bakso Karena mungkin punya skill untuk membuat bakso yang enak Tapi bingung Bagaimana caranya Kalau gak punya tempat Bagaimana caranya Kalau saya gak punya Apa Gak punya grobaknya Bagaimana caranya Kalau saya gak punya Meja dan Alat-alat sebagainya lah Untuk buka usaha warung bakso Itu yang selalu dipikirkan Makanya Akhirnya karena kita gak punya modal Akhirnya kita Gadekan BPKB Kendaraan Atau kita Gadekan sertifikat Rumah atau tanah Ya biasanya dari awal Awalnya karena itu kan Kita gak punya modal Untuk usaha Tapi kita punya keahlian ini Nah sebenarnya Kalau misalkan Di kondisi seperti itu ya Teman-teman bisa mulai dari Dengan cara gini Misalkan punya keahlian bakso Kenapa gak Kita cari dulu ya database Yang kita punya nih Misalkan Kita sering ke pasar nih Ke pasar itu Punya Apa Kita punya Langganan Misalkan tukang sayur Kita punya langganan Ya inilah orang-orang penjual di pasar ya Kita punya keahlian bakso Kenapa gak kita produksi bakso nya aja Kalau gitu di awal Kita produksi bakso nya Bakso jadi Bahasa kerennya sekarang Frozen food ya Misalkan kita punya keahlian yang bikin bakso Kita bikin aja bakso nya dulu Bikin bakso Misalkan 1 kilo Dapet berapa ratus putir Nah kita packing Misalkan 1 packingnya 10-10 Itu secara permodalan pun Gak perlu yang pertama Gak perlu sewa tempat Gak perlu dekorasi interior Gak perlu lagi Ini apa Pemasarannya harus Seperti apa Misalkan harus Melalui Instagram Facebook Itu kalau yang modern Kalau yang gak modern Mungkin teman-teman Udah buka toko Udah budget untuk sewa tempat Budget untuk Dekorasi interior Tambah lagi budget untuk Pemasaran awal Misalkan Bikin banner Bikin lagi brosur Untuk dikelilingin Di wilayah sekitaran Bakso nya tersebut Itu wah Budgetnya sangat Sangat gede Gede banget sih Kalau katanya Dan itu pun Dalam waktu setahun Belum tentu balik modal Kayak gitu Dan setahun lagi Itu bakalan Bayar sewa lagi ya Dan akhirnya Biasanya Teman-teman bakalan Top up Untuk Pinjamannya Karena harga rumahnya Sebagai agunan itu Selalu naik Jadi Kenapa sih Nggak kita mulai dulu Dari apa yang kita bisa Jadi memulai usaha itu Supaya terhindar dari Pinjaman modal bank Atau modal Lembaga pembiayaan Ya dari yang kita bisa dulu aja Kita punya modal berapa Eh sorry Kita punya market apa Kita punya keahlian apa Itu yang kita jalanin Modal nomor Ke-13 lah Ibaratnya Modal ke-13 Karena apa Karena kita bisa Mengatur sistem bisnis Yang kita Punya itu Dengan cara Ya cara yang Yang murah lah pokoknya Bayangin aja Misalkan kita Buka warung bakso Sewanya udah 20 juta Dekorasi interior Anggap aja Semurah-murahnya Kita bikin Apa ya Kita bikin Gerobak Untuk Atau etalase depannya Terus bikin Meja Kursi Belum lagi Alat-alat Masaknya Mangkoknya Itu mungkin 10 juta aja Nggak cukup kali Jadi modal awal itu Udah sekitar Mungkin 30 juta Lebih 30 sampai 35 juta Bisa sampai 40 juta Mungkin kalau tempat Sewanya agak mahal Belum lagi Biaya untuk Pemasarannya Nanti kan Kita bikin banner Misalkan di tokonya Wah Tokonya keren nih Supaya keren Saya bikin banner yang bagus Saya cat warnanya Misalkan merah Itu kan jadi Apa Jadi Pemburusan banget Di awal itu Standar banget Gitu ada caranya Kalau kayak gitu kan Udah Sekarang udah Nggak harus punya tempat Kayak gitu kok Kalau kita mau jualan produk Kita cukup Apa Kita cukup Pasarin langsung aja Produk kita bisa Dan kalau mengembangin Bisa juga kita Misalkan Sistem reseller Ada reseller Atau dropshipper Juga bisa kita Kembangkan gitu Untuk usaha kita Apalagi kalau untuk Produk Seperti bakso tadi Yaitu Untuk retensi pembeliannya Cukup Tinggi Misalkan Satu minggu sekali Paling nggak tuh udah Orang pasti beli bakso Untuk Untuk beli makan Kalau saya pribadi Saya suka Shop Bakso Saya seneng Seminggu sekali Paling nggak pasti ada Di rumah saya Itu Saya beli bakso Itu paling sekali Kalau saya legipin Keluar aja Nggak seminggu sekali Gitu ya teman-teman Jadi Supaya terhindar Jadi kita mulai Dari market Apa yang ada Di lingkungan kita Apa yang biasa Kita jelajahin Yang kedua Modalnya kita berapa Yaudah kita jalanin Itu dulu aja Jadi Teman-teman Jangan berfokus Sama modalnya dulu ya Jadi berfokus Sama pemasaran Pemasaran Terus Seberapa kuat Kita bisa menjangkau Pasar tersebut Baru Kita fikirkan Untuk modalnya Ingat Modal itu Bukan yang paling utama Yang paling utama adalah Pemasaran Dan produknya Itu ya Itu aja saran dari saya Mudah-mudahan Saran ini bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Yang ingin baru Memulai usaha Tapi Terkendala dengan Modal yang harus besar Dan Akhirnya bisa Harus minjam ke bank Atau ke lembaga Sangat disayangkan Bila teman-teman Merasa tayangan ini Bermanfaat Silahkan di subscribe Silahkan di share Dan di like Kalau Menurut teman-teman Masih banyak Kritikan Atau Kesalahan Mungkin kata-kata saya yang salah Silahkan dikritik Di kolom komentar ya Gitu aja Saran dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Kita semua Diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin